Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Buaya sepanjang 4 meter ini sebelumnya menerkam seorang ibu dan putrinya yang sedang mencuci di pinggir sungai. Saat diserang buaya, kedua korban berteriak hingga warga berdatangan untuk menolong. Ibu dan anak selamat, namun menderita luka gigitan di kaki. Agar tidak menyeram warga lainnya, warga bersama aparat menyisir sungai dan menangkap buaya itu. Nah setelah ditolong selanjutnya dibawa ke tim medis ya, tim medis disitu ada. Selanjutnya tim dari Puskesmas Belungkut membawa ke rumah sakit tiga bersaudara dan perempuan. Pihak BPBD selanjutnya akan menyerahkan buaya ke BKSDA untuk dilepas ke habitat yang jauh dari permukiman. Dari Kabupaten Mabuan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, Hainews melaporkan. Sepasang ular kobra Jawa masuk dan bersarang di rumah warga di Cirebon, Jawa Barat. Ular sepanjang 2 meter tersebut membuat panik dan juga takut pemilik rumah dan proses evakuasi ular pun berlangsung dramatis. Sejumlah petugas damkar dari pos jaga panganan ini berusaha mengeluarkan ular yang bersarang di rumah warga di desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Dengan menggunakan air dan solar, petugas berusaha memancing sepasang ular tersebut keluar dari sarangnya. Lebih dari tiga jam, petugas berjibaku mengeluarkan ular yang masuk melalui pintu belakang rumah tersebut. Kepala ular jenis kobra tersebut akhirnya keluar sarang dan langsung diamankan dengan alat khusus. Namun, tubuh ular yang berada di dalam lubang membuat evakuasi berlangsung dramatis. Lantaran, petugas harus melawan tenaga ular yang mempertahankan badannya di dalam lubang. Alhamdulillah setelah kita bergelut selama tiga jam lebih, jam setengah dua belas, baru kita ketemukan ular tersebut. Dan ternyata sekitar panjang dua meter. Jenis ular apa ini Pak? Jenis kobra, jawa. Ditemukan di dalam lubang berarti? Di dalam lubang, kita pancing pakai air, dia mau keluar. Itu jumlahnya dua, cuma yang satunya sudah jauh pergi, nggak tahu kemana. Sepasang berarti Pak? Iya, sepasang. Sementara, satu ular lain yang sempat dicari di beberapa lubang tak berhasil ditemukan. Petugas kemudian menutup lubang-lubang tersebut dan meminta pemilik rumah untuk segera melapor jika nantinya kembali menemukan ular. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, Ainews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pesta pernikahan di Bangkalan Jawa Tibur viral setelah video tabu para undangan berpenampilan glamor dan tersebar di media sosial. Ya, para undangan datang dengan tampilan mewah bak toko emas berjalan. Hajatan pernikahan Budmainah dengan Anang Kunayvi di desa Parse, kecepatan Socah bakalan Jawa Tibur berlangsung meriah. Para tamu undangan tampil menawan dan glowing maksimal dengan aneka perhiasan. Tak tanggung-tanggung, perhiasan digunakan ibu-ibu ini dari mulai cincin, gelang, kalung-kalung berukuran besar hingga tak ketinggalan mahkota bling-bling di kepala. Video penampilan para tamu undangan seperti toko emas berjalan ini pun viral di Jagadmaya. Tak cukup dengan kemeriahan perhiasan, para tamu juga datang dengan buket-buket uang, pecah 50 ribu hingga 100 ribuan. Acara semakin meriah saat para tamu, nyawer dalam jumlah besar di atas nampan. Mulai dari emak-emak, bapak-bapak termasuk anak-anak yang menjadi tampu undangan. Lika Munir, ibu dari pengantin membenarkan jumlah video viral tersebut memang direkam saat resepsi pernikahan anaknya. Ia mengundang ribuan tamu, termasuk emak-emak dari komunitas sosial Ita Madura yang datang dari berbagai kota seperti Surabaya dan Jakarta. Teman-teman saya itu memang kebanyakan, memang sukanya itu pakaian glamor, emas-emas glamor, masa saya mau melarang. Mas, mau pakai pakaian apapun kan terserah mereka. Saya sebagai tuan rumah menyebut mereka dengan tapang senang, suka, bahagia sekali di waktu acara saya, Alhamdulillah. Dan tidak nyangka kalau video itu modern viral? Alhamdulillah ternyata viral. Langsung viral ini, apa, nggak nyangka sama sekali gitu. Semoga saja, pernikahan Nur Mayana dengan Anang tetap langgeng sampai kakek nenek ya. Amin. Dari Bangkalan Jawa Timur, Taufik Syahrawi, Aiyus melaporkan. Orang kaya, beda orang kaya. Tapi tadi aku lihat tuh, kalungnya gede-gede banget, udah kayak apaan sih? Kalau diukur beratnya berapa ya? Kayaknya puluhan kilo ya, tapi kayak satu kilo aja udah, eh satu kilo, satu gram aja udah sejuta. Kan itu, mohon maaf. Nanti, nanti hitungin nanti aja ya, berimana ya? Nah, kalau tadi kan ini berita tentang orang-orang mampu lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, sekarang ini ada informasi tentang Pak Sutri berpendapatan minim, namun bisa berangkat haji di Subang, Jawa Barat. Yang mana Pak Sutri, pedagang rempeyek ini berangkat haji setelah 11 tahun, meski pendapatannya hanya 50 ribu rupiah per hari, yaitu mampu menabung selama 11 tahun. Wow. Panggilan berhaji tidak mengenal pangkat, jabatan, apalagi pendapatan. Seperti pasangan suami istri Karsim dan Wasti, pedagang rempeyek asal Subang, Jawa Barat ini sangat berbahagia karena akan berangkat haji tahun ini. Padahal sehari-harinya, warga Dusun Belendung, Desa Tegalurung, Kecamatan Legon, Kulon, Subang ini hanya berjualan rempeyek. Keduanya menunggu kesempatan berhaji selama 11 tahun lamanya. Selama itu pula, Karsim dan Wasti menyisihkan sebagian uang yang didapatnya, setiap hari pasangan yang usianya sudah hampir berusia 70 tahun ini memasak rempeyek di rumah dan menitipkannya di warung-warung tetangga. Hanya berbekal pendapatan 50 ribu rupiah, keduanya menabung setiap hari selama 10 tahun. Iya, sekitar 10 tahunan. 10 tahunan. Tangan, iya, warungnya, langganya, banyak tuh ke Tegara-Tegaruru langganya. Ibu jualnya ke warung? Iya, karingas Subkun aja. Ibu bikinnya sama siapa di sini? Iya, sama bapak, bantu-bantuin bapaknya. Pernah mimpi nggak sih, bu, mau berhaji? Iya, mimpi buku bunga, heberan. Senang ya, bu? Iya. Karsim dan Wasti dijadwalkan akan berangkat ibadah haji 8 Juni 2023 nanti. Keduanya berbahagia karena bisa menemuaikan rukun Islam kelima. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, Hainews melaporkan. Ya, luar biasa perjuangannya untuk bisa naik haji dan kalau kamu kayaknya kemarin juga berjuang tapi untuk dapetin tiket Coldplay ya. Iya, betul banget. Tapi alhamdulillah dapet tiket. Gimana caranya itu? Ya, caranya adalah berdoa dan yang paling penting adalah punya modalnya ya. Punya modalnya, iya. Dan ini ternyata banyak banget yang dilakukan ya oleh banyak orang, nggak cuma kamu aja Yasmin, karena banyak banget teman-teman kita yang penggembar Coldplay ini berjuang untuk mendapatkan tiket konser group band asal Inggris ini. Ya, salah satunya dengan mengikuti war tiket di warung internet khusus gaming yang memiliki internet super kenca. Seperti inilah keriyuhan di warnet gaming Supernova Esports Cafe di Tanjung Turan, Jakarta Barat. Pada pukul 10 pagi kemarin, para penggemar group band asal Inggris, Yanni Coldplay, langsung melakukan war tiket. Koneksi internet berkecepatan tinggi, jadi alasan mereka memiliki warnet khusus gaming untuk mendapatkan tiket konser. Hasilnya sejumlah penggemar sukses mendapatkan tiket. Saya ikut yang tanggal 17, tapi nggak dapet. Nah, terus hari ini coba lagi. Nah, udah bela-belain segala macam cara, akhirnya dapet juga sih. Tremor! Tremor, tapi bahagia sih. Karena emang udah ngefans banget, true Coldplayer. Terus dapet kayak pengalaman tidak akan terlupakan aja sih. Wah, perjuangannya... Ya, pemirsa tiket konser band asal Inggris Coldplay ini ludus terjual hanya dalam waktu hitungan menit. Ya, penggemar yang tidak kebagian tiket kecewa. Sementara menparek kraft Sandiaga Uno menjamin konser Coldplay tetap akan terselenggara. Sejumlah warung internet di Jakarta sejak Jumat pagi dipenuhi para penggemar Coldplay yang perang tiket alias tiket war. Seperti halnya lagu Coldplay, Nobody Said It Was Easy. Lebih dari 1,5 juta orang tiket war dalam sehari. Penggemar yang tidak kebagian tiket merasa kecewa. Terlapang dada lah, gak dapet. Ya, tertungguin lah sampai bener-bener akhirnya keluar konfirmasi bahwa udah vote out semua. Dan ya, ya agak sedikit sedih nih pasti. Sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan, konser Coldplay yang akan dijadwalkan pada 15 November 2023 di Glorabung Karno, Jakarta, akan tetap terselenggara. Saya memastikan atas nama pemerintah bahwa Indonesia ini akan menjadi kuat rumah dari konser-konser internasional. Dan kita sangat bersyukur Indonesia terpilih hanya 4 negara di Asia yang terpilih untuk menjadi kuat rumah konser yang paling berhasil di tahun 21 tahun itu, Coldplay. Secara terbuka, Sandiaga bahkan menjelaskan tengah berupaya agar Chris Martin CS bisa menambah hari konser di Jakarta seperti di Australia dan Taiwan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.